Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Rafa Falalawip. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara mengatasi fps yang sering drop pada saat bermain game di Windows 10. Mungkin salah satu dari teman-teman pernah mengalami penurunan fps saat bermain game yang menyebabkan lag atau stuttering. Perlu diketahui, di sebuah game terdapat istilah yang sering disebut dengan fps atau frame per second. fps ini menjadi tolak ukur apakah sebuah game bisa dibilang berjalan normal atau tidak. Dengan menggunakan suatu nilai, umumnya nilai frame rate ini dari angka 1 sampai dengan 60. Sedangkan untuk menjalankan sebuah game agar tidak terjadi lag atau stuttering, paling tidak dibutuhkan minimal 30 fps ke atas. Namun, terkadang nilai fps ini sering tidak stabil dan bahkan terjadi penurunan atau drop fps. Sebelum ke pokok bahasan, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai faktor apa yang menjadi penyebab fps sering drop pada saat bermain game. Salah satunya di antaranya adalah Yang pertama terjadinya overheating. Overheating ini bisa menurunkan performa gaming yang menyebabkan drop fps. Overheating ini adalah gejala suhu panas yang berlebih yang disebabkan karena cooling system atau sistem pendingin komputer tidak maksimal. Penyebabnya bisa dari berbagai hal. Salah satunya karena banyak adembu di komponen komputer kita. Sehingga cooling fan dan komponen yang lain tidak berjalan normal. Sehingga terjadi bottleneck atau perunan performa pada salah satu komponen komputer kita. Dan untuk meminimalisir terjadinya overheating, kita bisa lakukan monitoring suhu pada seluruh hardware komputer. Untuk pengguna PC, pastikan cooling dalam casing tercover ke semua komponen. Kemudian hindari overclock jika komponen komputer kita belum memadai. Selanjutnya, bersihkan casing dan komponen komputer dari debu. Dan ganti thermal paste secara berkala. Dan yang kedua adalah masalah driver dan aplikasi game. Masalah driver ini biasanya disebabkan oleh bug yang karena belum sempurna. Kita bisa lakukan update pada driver VGA dan update aplikasi game ke versi terbaru. Yang tujuannya agar bug yang ada pada game tersebut hilang. Namun, hal ini juga harus didukung dengan perangkat yang memadai. Kemudian jika faktor-faktor tersebut sudah kita bisa atasi namun masih terjadi drop fps. Coba kita lakukan tips and tricks berikut ini pada operating system Windows. Caranya kita bisa buka regedit atau registry editor. Kita bisa ketikan langsung di kotak pencarian Windows ini kata regedit. Kemudian pada regedit ini kita klik kanan lalu pilih dan klik run as administrator. Jika ada notifikasi seperti ini kita klik yes. Dan jika sudah terbuka jendela registry editornya, pada sisi kiri ini kita bisa menuju ke haki current user. Kemudian kita klik panah yang ada di sebelahnya. Lalu pada bagian system, kita klik lagi panah yang ada di sebelahnya. Kemudian kita klik pada bagian game config store. Selanjutnya kita menuju ke sisi kanan kemudian pada bagian game DVR enable. Kita klik kanan lalu pilih modify. Kemudian akan muncul kotak seperti ini. Lalu pada bagian value data ini, angka 1 kita ubah menjadi angka 0. Dan pada bagian base ini, kita biarkan saja di hexadecimal. Kemudian kita klik ok. Selanjutnya kita kembali ke sisi kiri lagi. Dan sekarang kita menuju ke haki lokal mesin. Kemudian kita klik panah yang ada di sebelahnya. Kemudian pada bagian software ini, kita klik lagi panah di sebelahnya. Lalu pada bagian microsoft, kita klik lagi panah di sebelahnya. Dan kita cari folder policy manager. Dan kita klik lagi panah di sebelahnya. Kemudian pada bagian default ini, kita klik lagi panah yang ada di sebelahnya. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari lagi folder application management. Lalu pada bagian application management, kita klik lagi panah yang ada di sebelahnya. Dan yang terakhir, kita klik pada bagian allow game DVR. Kemudian di sisi kanan pada bagian value ini, kita klik kanan lalu pilih modify. Kemudian akan muncul kotak seperti ini lagi. Lalu pada bagian value data ini, kita ubah lagi angka 1 ini menjadi angka 0. Dan pada bagian base ini, kita biarkan saja di hexadecimal. Kemudian kita klik ok. Dan kita tutup jendela registri editornya. Lalu kita restart PC atau laptop kita. Oke guys, itu dia tadi sebuah tips bagaimana cara mengatasi fps yang sering drop pada saat bermain game di Windows 10. Sekian video kali ini dari saya. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, komen, dan subscribe. Salam hormat dari saya, and see you in the next video. Terima kasih telah menonton!